Para siswa, kita sampai fisika Hukum Newton Contoh, suatu benda yang mula-mula diam Jika dia dikenai gaya Tapi gaya-gayanya itu lebih dari satu Dan resultatnya nol, resultat itu jumlahnya Jadi misalnya diberi gaya Satu ke kanan, satu ke kiri Berlawan arah, sama besar Maka apa yang terjadi Benda itu akan tetap diam Nah, contoh gambar berikut Jadi, benda mula-mula diam Dikenai gaya Ke kanan dan kiri, gaya dorong Tapi sama besar berlawan arah Berarti resultatnya nol Maka benda itu akan tetap diam Nah, bagaimana kalau bendanya sudah bergerak Kalau benda semula sudah bergerak Gerak GLB Gerak GLB, gerak lurus beraturan Kemudian dikenai gaya-gaya juga Dan gayanya juga resultatnya nol Resultatnya jumlahnya nol Maka benda itu akan tetap bergerak GLB Ini contoh gambarnya Jadi, benda itu sudah bergerak GLB Gerak lurus beraturan Kelas duanya V Dikenai gaya Dan seperti tadi Resultat gayanya nol Ke kanan dan kiri sama Resultatnya nol Maka dalam kasus yang kedua ini Sama pula Benda itu akan tetap bergerak GLB Seperti semula Tidak ada pengaruh Kenapa? Ya, alasannya sama Karena resultatnya sama dengan nol Jadi ya Mula-mula sudah bergerak Kelas duanya V Diberi gaya Ke kanan dan kiri sama besar Berarti resultatnya jumlahnya nol Gaya-gaya ini Maka Benda itu tetap bergerak semula Jadi tidak ada pengaruhnya Gaya yang resultat nol itu Tidak ada pengaruhnya terhadap gerak benda Sifat ini disebut dengan Sifat kelembaman Jadi benda itu stabil Lembang Gitu ya Nah Tentu kalian bertanya Lupa Gimana kalau resultatnya tidak nol Nah, kalau resultatnya tidak nol Itu namanya hukum Newton yang kedua Ya Hukum Newton yang kedua ini Suatu benda yang mulai-mulai diam Dikenai gaya F Benda masanya M Maka dia akan bergerak GLBB Dengan kata lain Ada percepatan Karena gayanya Resultatnya tidak nol Hanya satu gaya Boleh lebih dari satu gaya Asal Resultatnya tidak nol Jadi penjelasannya Jika benda masa M Mula-mula diam Dikenai gaya F Maka benda akan bergerak GLBB Gerak lurus Berubah beraturan Yang rumus percepatannya Ditunjukkan oleh hukum Newton yang kedua ini Yaitu F sama dengan M kali A Rumus ini populer Dalam hukum Newton F sama dengan M kali A F itu gaya atau force Satuanya Newton M Masih ingat M apa? Masa betul Satuanya Kilogram Masa satuanya kilogram Nah A Percepatan Itu satuanya Meter Pasukan kuadrat Gimana kalau gayanya Lebih dari satu Jadi jumlah dulu Gayanya Gaya ke kanan Gaya ke kiri Asal tidak nol Itu namanya Jumlah gaya-gaya Jadi sigma F M kali A Oke Jadi itu Gaya ke kanan Kedua Supaya lebih jelas Dengan contoh soal Beri nomor Ini nomornya Yaitu 95 Kalau tidak salah Gaya ke kanan